Good morning, Bokertof. Shalom everybody. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. We meet again. Kita berjumpa lagi pada hari ini. Hari yang baik, hari yang Tuhan jadikan. Untuk kita sama-sama mengucap syukur bersama-sama, berjalan bersama-sama, masuk dalam rencana Tuhan bersama-sama, memuji dan mengucap syukur bersama-sama. Praise the Lord. The kind of generation that He desires. Generasi yang ditunggu-tunggu Tuhan. Nomor satu adalah generasi yang mengerti kehendak Tuhan, kemudian berjalan di dalam firmannya. This is the generation that He is about to reveal. Inilah generasi yang akan Tuhan munculkan di hari-hari terakhir, yaitu generasi yang mengerti kehendak Tuhan, dan berjalan di dalam firmannya. We are the generation. Praise God. Mari kita hampiri dia, sebelum kita memasuki kegiatan kita kembali, kita berkata, Bapak terima kasih. Oh, Father, thank you for today. Hari yang kau beri buat kami, hari yang kau ciptakan untuk kami alami kebaikan-Mu. Sebab Engkau lah Tuhan yang membimbing kami. Engkau lah Tuhan yang adalah gembala kami. Engkau lah Tuhan yang menjaga dan membawa kami, karena namamu ada atas kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, betapa rindunya kami berjalan pada hari ini bersama firman-Mu. Kami buka hati kami untuk Engkau. Haleluya. Amen, amen. So great. God is good and God is great. Saya selalu mau katakan kita ada di dalam hari yang baik, sebab saya terus mau memperkatakannya. Karena setiap kali saya memperkatakan hari yang baik, berarti seperti saya ucapkan kemarin, I am framing you and I. Saya membingkai kita semua. Ada di dalam harinya Tuhan. Sebab harinya Tuhan selalu hari yang baik. Haleluya. God is good and God is great. Bagaimana kabar Anda? Apakah Anda terus meredungkan apa yang saya bagi kemarin? Bagaimana Tuhan mau membimbing kita? Karena Tuhan adalah gembala kita. Tidak akan kekurangan kita. Dia membawa kita ke padang rumput yang hijau dan memberikan kita di air yang tenang. Jiwa kita segar karena namanya ada atas kehidupan kita. Dan kita berkata bahwa orang-orang yang ada namanya, itulah orang-orang yang Tuhan mau supaya berjalan bersama dengan dia. Kita berkata, he that has his name. Dia yang ada namanya. Setiap orang atau everyone that has his name. Setiap orang yang ada nama Tuhan di dalam. Itulah orang-orang yang Tuhan mau jadikan. Dan Tuhan mau bawa di dalam pengalaman. Nah, melanjutkan Masmur 23 ayat 1. Saya ingatkan kembali Yesaya 43 ayat yang ke-7. Kita lihat di Yesaya 43 ayat ke-7. Dikatakan setiap orang yang ada namanya ya. Setiap orang yang ada namanya. Itulah orang-orang yang Tuhan tentunya mau supaya kemuliaan Tuhan ada di atas orang-orang itu. Masih ingat ya. Dikatakan semua orang yang disebutkan dengan namaku. Yang ku ciptakan untuk kemuliaanku. Yang ku bentuk dan yang juga ku jadikan. Setiap orang. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan. Setiap orang. Setiap orang yang ada nama Tuhan. Setiap orang yang ada nama Tuhan. Itulah orang-orang yang Tuhan mau bentuk. Dan Tuhan mau jadikan untuk kemuliaannya. Setiap orang yang dipanggil di dalam namanya. Yang dia ciptakan untuk kemuliaannya. Yang dia bentuk dan yang dia jadikan. Makanya betul kata Daud. Kemarin kita bahas. Bahwa ketika Daud berkata Tuhan lah gembalaku. Karena di akhir dikatakan demi namanya. Nah orang-orang yang ada namanya. Kembali lagi kita harus merelakan diri. Untuk berkata yes Lord. Form me and make me for your glory. Bentuklah aku. Jadikanlah aku. Form me and make me for your glory. Bentuklah aku dan jadikan aku. Untuk kemuliaanmu Tuhan. Bentuklah aku dan jadikanlah aku. Karena Alkitab katakan tadi. Yes ayat 43.7. Dikatakan I have created for my glory. Engkau menciptakan aku. Untuk kemuliaanmu. You formed me. Engkau bentuk aku. Engkau bentuk aku dan engkau jadikan aku. Dikatakan He created. He created me. He formed me and He made me. He created the His creation that has his name. Orang-orang yang ada namanya. Itu memang dia ciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Nah hari ini saya mau katakan tentang hal itu. Ingatlah baik-baik kehadiran Anda di atas buka bumi ini. Apalagi ketika Anda mendengarkan firman. Your existence on this earth. When you hear this word of God. Kalau Anda mendengar firman Tuhan. You have to know that you are created for His glory. Anda diciptakan untuk kemuliaannya. Seketika Anda diciptakan. Kemudian kita dibentuk seperti yang Tuhan mau. Kita dibentuk sesuai dengan blueprintnya. We have been informed according to the blueprint. Which is in Yeshua. Kita diciptakan lewat polanya. Polanya yaitu dami Yesus. Kemudian dikatakan aku menciptakan. I have made him. Kalau kita diciptakan. Berarti kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Artinya juga demikian. Maka Tuhan mengetahui hidup kita. Maka Tuhan mengetahui hari-hari hidup kita. Isn't that amazing? Jadi ingat baik-baik. Jangan sampai kita lupakan itu. Jangan sampai kita lupakan itu. Kehadiran kita di muka bumi ini. Daud sudah menyingkapkannya. Yaitu dikatakan kita ini diciptakan untuk. Yesaya mengatakan. Kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. You and I are created for his glory. Anda dan saya diciptakan untuk kemuliaannya. Berarti kalau kita diciptakan untuk kemuliaannya. Tidak main-main. Kenapa? Tuhan mau namanya dipermuliakan dalam hidupmu dan hidupku. Dia mau namanya dipermuliakan. Di dalam hidup kita masing-masing. Karena namanya mau dipermuliakan tentu Tuhan memberikan jalan untuk kita tempuh. Dan akhirnya ketika Tuhan memberikan jalan untuk kita tempuh. Maka tentunya perjalanan kita. Bukanlah seperti yang saya katakan. Perjalanan yang berlekak-lekuk. Bukannya perjalanan yang bolong-bolong. Bukan tapi it's a straight way. Jalan yang lurus. Yang sudah Tuhan tetapkan untuk kita. Supaya kita berjalan di atasnya. Kalau kita berjalan di atasnya itu berjalan di atas firman. Tidak ada musuh yang dapat mengganggu kita. Tantangan boleh datang. Intimidasi boleh datang. Tapi come on. You got to remind. Remember this. Anda harus mengingatkan di Eurigraf to remind yourself. Ingatkan dirimu. Tanamkan pengertian di dalam dirimu. I am created for God's glory. I am created for His glory. Ingatkan, ingatkan, ingatkan. Jadi kalau misalnya ada masalah mau datang dalam hidupmu. Ingatkan. Aku diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Berarti aku tidak akan pertinggalkan. Karena aku diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Maka benar. Dialah yang adalah gembalaku. Dialah yang adalah penciptaku. Even He is my father. Dialah Bapaku. Aku diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Aku di create. And aku dibentuk. Kemudian aku di jadikan. I am being created. Formed and made. Aku diciptakan. Kemudian aku dibentuk. Dan aku dijadikan. Itu dia. Waktu kita berakar di dalam dia. Waktu kita bertemu di dalam dia. Maka tiga hal ini terjadi dalam hidup kita. Being created. Being formed. And being made. Kita diciptakan. Diciptakan. Kita dibentuk. Dan kita dijadikan. Ingat. Diciptakan. Dibentuk. Dan dijadikan. Kita harus melalui fase itu. Diciptakan. Dibentuk. Dan dijadikan. Itulah yang saya katakan di hari-hari yang sebelumnya. Ketika kita berakar. Ketika kita berakar dalam firman. Ketika dibangun dalam firman. Maka tiga hal ini akan terjadi. Diciptakan. Dibentuk. Dan dijadikan. Being created. Being formed. And being made. Kalau kita sudah dijadikan. Berarti we are ready. Kita siap. Kita siap. Sebab nama Tuhan. Sudah ada dalam kehidupan kita semua. Karena itu berjalanlah terus. Karena Tuhan tahu hidup kita. Kita yang diciptakan. Dan Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Dan hari-hari kita itu Tuhan tahu. Perjalanan hidup kita Tuhan tahu. Kalau dia yang menciptakan kita. Kalau dia yang membentuk kita. Kalau dia yang menjadikan kita. Tentunya Tuhan tahu. Hari-hari yang harus kita lalui. Dia harus. Dia sediakan hari-hari yang harus kita lalui. Itu adalah hari-hari yang penuh dengan kasih karunia. Kemarin saya katakan. Hari-hari yang penuh cinta kasih sayang. Every day is the day of the Lord. Setiap hari adalah harinya Tuhan. Setiap hari adalah hari yang penuh kasih sayang. Sebab hari-hari yang Tuhan sediakan untuk kita lalui. Itu adalah hari-hari dimana ada. Pada akhirnya. Nama Tuhan akan dipermuliakan. Kita dijadikan lewat sebuah perjalanan bersama dia. Dan percayalah. Berjalan bersama dia itu dasyat dan luar biasa. Kita bukan akan turun. Kita akan semakin naik. Tidak ada kekurangan kan di dalamnya. Daud berkata. Because he is my shepherd. I shall not like anything. Karena dia adalah gembalaku. Maka aku tidak akan kekurangan apapun. Dan hari-hari yang akan kita lalui. Tentunya hari-hari yang berjalan di dalam kasih karunia Tuhan. Ingatlah baik-baik setiap kita. Ingat baik-baik. Kita itu ada di muka bumi ini. Untuk kemuliaan Tuhan itu sendiri. Kemudian memang kita harus dicipta. Yesus. Dalam surat Paulus dikatakan. Kita ini buatan Allah. Diciptakan di dalam Kristus Yesus. Ingat ya. Mungkin saya baca itu ayat. Dikatakan. Paulus mengutip kembali. Yesaya itu. Tapi Paulus punya statement begini. Kita ini buatan Allah. Dalam Efesius 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah. Diciptakan di dalam Kristus. For good works. Untuk hal-hal yang baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini buatan Allah. Diciptakan di dalam Kristus Yesus. Untuk hal-hal yang baik. Efesius 2 ayat 10. Efesius 2 ayat 10. Lihat di situ. Supaya kita tahu betul perjalanan kita itu tidak sembarangan. Kalau kita betul-betul tangkap apa yang firman Tuhan katakan. Maka tentunya hari-hari kita luar biasa. For we are his workmanship. Karyanya. We are his workmanship. Karyanya. Created in Christ Jesus. For good works. For good works. Untuk hal-hal yang baik. Jadi kalau kita mengerti. Kita diciptakan untuk kemuliaannya. Kita di form di dalam Kristus Yesus. Kemudian kita dijadikan. Untuk hal-hal yang baik. For good works. Untuk hal-hal yang baik. Dan dikatakan. Prepared by God beforehand. Dipersiapkan Tuhan jauh-jauh hari. Ya which God prepared beforehand. Yang sudah disiapkan Tuhan jauh-jauh hari. Lalu dikatakan that we should walk in them. Kita harus. Dikatakan gini. Supaya kita berjalan di dalamnya. Walk in them. Berjalan di. Plural. Jadi berarti gini. Every day. Every day. Setiap hari. Dikatakan begini ya. Saya baca dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia. Dikatakan. Kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau kata bahasa Indonesia. Hidup di dalamnya itu singular. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan. Which God prepared beforehand. That we should walk in them. In them. Jamak. Plural. Berarti gini. Itu berbicara tentang hari-hari yang kita harus lalui. Hari-hari yang dilalui itu ada hari-hari dimana Tuhan mau. Supaya kita mengalami kebaikan Tuhan. Sebab kita adalah karyanya. Diciptakan di dalam Kristus Yesus. Untuk hal-hal yang baik. Untuk hal-hal yang baik. For good works. Katanya plural. Kalau Indonesia itu. Untuk melakukan pekerjaan baik. Kelihatannya seperti singular. Tidak plural. Kalau bahasa Inggris dikatakan. For good works. Pake S. Good works. Berarti itu untuk hari-hari yang baik. Untuk hari-hari baik. Untuk pekerjaan-pekerjaan baik. Dan dia mau kita hidup di dalam hal-hal yang baik itu. Dia mau. So everyday. Everyday. Every single day. That we are entering in. Setiap hari-hari yang kita lalui. That we are going through. Itu kita mau katakan. Setiap hari yang kita lalui itu. Itu adalah hari-hari baik. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan baik. Kita memasuki harinya Tuhan. Dan Tuhan mau juga kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Dan pekerjaan-pekerjaan baik. Itu juga Tuhan pula yang sudah menyiapkannya. Can you imagine that? He wants us to do good works. And that good works. He has prepared beforehand. Hal-hal yang baik itu. Yang Tuhan udah siapkan. Jadi everything is provided in him. Semuanya tersedia di dalamnya. Ingat. Kita diciptakan. Kita dibentuk di dalam Kristus. Kita dijadikan. Lalu Tuhan mau kita melalui hari-hari yang disebut. Hari-hari yang baik. Sebab setiap hari. Everyday is the day of the Lord. Dan hari. Setiap hari adalah harinya Tuhan. Berarti hari baik. Dan di dalam hari-hari baik itu. Alkitab sudah katakan ini. There is good works that we must do. Everyday. Setiap hari-harinya Tuhan. Pekerjaan yang baik yang Tuhan mau kita lakukan. Berarti apa? Kita akan jadi saksi. Kita akan memasuki hari-hari yang baik. Remember that. Kalau kita mengerti. Makanya ya. Ketika kita memberi diri kita diberakar dan dibangun. Kita memberi diri kita dibentuk. Supaya perjalanan kita ke depan itu. Tidak ada filosofi di dalam Kristus. Tidak ada hari buruk dan hari baik. Tidak ada. Tidak ada yin dan yang. In truth. Di dalam kebenaran. Tidak ada yin yang. Tidak ada hari buruk, hari baik. Tidak ada nasib buruk. Tidak ada nasib sial. Tidak ada di dalam firman. Every day is the day of the Lord. Di dalam firman. Setiap hari adalah hari Tuhan. Dan Alkitab berkata. Hari Tuhan is always a good day. Hari Tuhan selalu hari baik. Jadi kalau dikatakan kita ini buat karyanya. His workmanship. Kemudian di dalam Kristus. Kristus adalah polanya. Diciptakan dalam Kristus. Untuk hari-hari baik. Jadi di dalam dia. Saya harus tegaskan ini di dalam dia. Tidak ada hari-hari buruk. Dan hari-hari baik bergabung bersama-sama. Tidak ada. Di luar sana terserah. Orang mau berpendapat ada hari buruk. Ada hari baik. Ada hari bujur. Dan ada hari sial. Terserah orang di luar sana. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada saya. Di dalam dia selalu ada hari baik. Di dalam dia kita berjalan di dalam dia. Always good day. Sebab dikatakan. Di dalam Masmur 23 aja dikatakan. Takkan kekurangan aku. Berarti kalau takkan kekurangan aku. Every day. The sufficiency of God. Kecukupan yang bersedari Tuhan. Bukan hanya kecukupan lagi. The abundance. Yang ada di dalam Tuhan. It is being provided for me every day. Kelimpahan yang berasal dari Tuhan. Selalu disiapkan bagiku. Setiap hari. Jadi ini janji. My friend this is the promise. Kita harus melihat dengan jelas. Apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dan kenapa. Persoalannya. Kenapa orang percaya tidak mengalami. Nomor satu. Karena kita orang-orang percaya tidak melihat dengan jelas. Dan tidak memperoleh pengertian dengan jelas. Karena kurang atensi. Kurang fokus kepada firman. Tapi hari-hari ini. Tuhan katakan. Tuhan mau supaya kita fokus. Kita perhatikan kepada. Apa yang Alkitab katakan. Alkitab katakan. We are created for his glory. Alkitab katakan. Kita diciptakan untuk kemuliaannya. Kalau kita diciptakan untuk kemuliaannya. Berarti hari-hari yang kita lalui betul. Masmur 23 sudah mengatakan. Yesa 43 sudah mengatakan. Sekarang Ephesus 2 ayat 10 juga mengatakan. For good works. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang baik. Tidak ada hal-hal yang buruk di dalam dia. There is no bad works. There is always good works. Because every day is a good day. Created by God himself. Setiap hari diciptakan oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah menciptakan hari malang. Hari buruk. Di dalam dia selalu baik. Selalu baik. Selalu baik. Dan dia mau supaya kita alaminya. Yang membuat kita tidak mengalami. Karena kita tidak mengerti. Karena kita tidak fokus. Kemudian kita masih berjalan. Di dalam cara-cara yang lama. Cara-cara dosa. Tentu saja. Karena kita masih berjalan. Dalam cara-cara kita yang lama. Kita belum dilepaskan. Dari tali-tali maut yang mengikat kita. Karena kita belum lepaskan. Dari tali-tali maut yang mengikat kita. Tentu saja perjalanan kita. Masih dibawa kendali dosa. Tapi once we are being cut off from the silver cord. Ketika kita diputuskan dari ikatan dosa. Tentu saja kita akan berjalan sesuai dengan firman. Itu sebabnya kita harus punya pengertian. Dan kita harus punya kesadaran. Hidupku tidak boleh lagi diikat. Oleh hal-hal yang sifatnya dosa. Supaya kita bisa berjalan di dalam hari-hari baik. Supaya kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Di mana Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Itu dia. Nah seperti yang saya sudah katakan sebelumnya. It is our decision. Itulah keputusan kita. Apakah kita mau berjalan di dalam hari-hari baik. Atau kita mau berjalan di dalam hari-hari di mana setan sudah punya kendali atasnya. Saya mau katakan. Kalau kita berjalan di dalam firman Tuhan. Satan has no control over us anymore. Setan tidak punya kendali lagi atas kehidupan kita. Makanya my friend. I urge you. I encourage you. Saya ingatkan kepada anda. Saya katakan. Come on. Decide yourself. Jangan mau lagi dikuasai. Diperhambal lagi oleh dosa dan segala tabiatnya. Tapi mari kita berjalan di dalam rencana Tuhan. Berjalan bertumbuh berakar dalam firman. Supaya kita mengalami perjalanan yang luar biasa. So hari ini inilah makanan yang Tuhan beri kepada saya. Untuk saya bagikan kepada anda. Sebagai orang-orang yang hidup di hari-hari terakhir. Lihat. Identitasmu sekali lagi. Harus jelas di dalam firman Tuhan. Kalau kita tahu apa yang firman Tuhan katakan tentang kita. Maka hari-hari yang kita lalui. Pasti adalah hari-hari yang luar biasa. Jangan takut tentang persoalan yang kita lalui. Karena di dalam Kristus. Selalu ada penyelesaian. In him there is always a solution. For every problem that we are facing. Di dalam dia selalu ada jawaban. There is always answers and solution. Selalu ada jawaban dan penyelesaian di dalam dia. Kuatkan dan tegukan hatimu. Renungkan firman Tuhan yang dia inginkan. Lihat dulu di dalam hidup kita. Apakah kita mau bersepakat dengan firman atau tidak. Karena Tuhan hanya tunggu itu saja dari pihak kita. Tuhan hanya tunggu kesungguhan hati kita. Tuhan hanya menanti keselarasan pikiran dan hati. Sikap kita. Supaya waktu Tuhan melihat kita betul-betul dalam pikiran dan hati. Sikap kita seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kalau sedua ya tujuh ingat. Seperti yang diajarkan kepada kita. Kemudian kita berjalan dalamnya. Maka kita akan melihat pertolongan Tuhan terjadi. Karena ingat. Remember this my friend. Miracles is always there for those that love the Lord. Mujizat selalu ada buat orang-orang yang mencintai Tuhan. Jalan keluar selalu ada untuk orang-orang yang menantikan Tuhan. Dan kalau sikap kita seperti itu. Maka kita akan lihat terobosan dalam hidup kita. Hari lepas hari. So this is the meal. This is the food for today. This is the bread of life for today. Makan dan kunyalah baik-baik. Renungkan baik-baik. Bahwa hidup kita di dalam dia adalah dasyat. Karena kita diciptakan untuk kemuliaannya. Demi namanya yang sudah dimetraikan atas kehidupan kita. Praise the Lord. Hallelujah. So have a good day today. Biar hari ini jadi hari yang luar biasa. Sampai ketemu lagi di dalam pernuan berikut. Kalau Anda yang ada tinggal di Surabaya. Hari Jumat ini nanti malam. Kami akan ada persekutuan di Ruko Klampis. Di Future Zone. Datanglah bersama-sama dengan kami. Jam 7.15. Let's fellowship with me. Those that stay in Surabaya. Surabaya sekitarnya. Ayo gabung bersama-sama. Supaya kita menikmati atmosfer pujian penyembahan. Dan kita kembali merendungkan firman Tuhan. Sebab kitalah orang-orang yang Tuhan katakan. Harus menerima pengertian ini. Sampai jumpa lagi. Kalau Anda di luar Surabaya. Well sampai jumpa lagi dalam pernuan berikut. Yang saya mau katakan kembali pada hari ini hanya. Stay focused. Stay blessed. Stay rejoice. Stay on fire. Stay deep in this revelation. Stay alive and stay connected. With this word of this covenant. Sampai jumpa lagi dalam pernuan berikut. I love you. I love you. I love you. Kiranya kasih sayang. Kasih setia daripada Tuhan. Menyertai hidupmu. Rumah tanggamu. Anak-anakmu. Apapun yang Anda kerjakan. Pekerjaanmu. Keuanganmu. Pelayananmu. Sebab di dalam kasih sayang Tuhan. Di dalam kasih setia Tuhan. Di dalam firmanya Tuhan menyediakan hal yang terbaik. Untuk kita lalui setiap harinya. Bless you all. Again. I love you. I love you. I love you. God is good. And God is great. Every day is the day of the Lord. Is a good day of the Lord. Then taste and see. Lihat dan nikmatilah. Apa yang Tuhan sediakan. Buat kita semua. Dan lakukanlah hal-hal yang baik. Di dalam dia. Maka Anda akan berhasil. Praise the Lord. Terima kasih buat hari ini Tuhan. I receive your word. And your word. Is being. Is fulfilled. In our life. In their life. In our life Lord. Dalam hidup kami semua. Dan namamu dipermuliakan. For your name sake. I am created. We are created. For your glory. For your name sake. Untuk namamu. Hallelujah Bapak. I love you Lord. Baru wa shem. Hallelujah. Amin. Amin. El amin.